Tuh Kurian belikan baju untuk lulukan hati Ria Ricis hasilnya Biduk rumah tangga Ria Ricis kini berada di ujung tanduk Youtuber berusia 28 tahun itu secara resmi menggugat cerai suaminya Tuh Kurian ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu Namun ternyata Tuh Kurian tak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya Terlebih keduanya sudah memiliki seorang anak cantik yaitu Chutraifah Aramwana Aktor berdara Aceh itu pun melakukan berbagai cara agar hati Ria Ricis luluh dan mencabut gugatan cerainya Menurut kuasa hukum Tuh Kurian, Dedi Rizal Armidi Kliennya itu sampai membelanjakan Ria Ricis agar ia luluh dan mencabut gugatan cerainya Rian sudah berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, makanan, menanyakan dia di mana Apa segala macam mengajak untuk bicara, jadi hal-hal sewajarnya lah yang dia lakukan Tutur Dedi Rizal Armidi saat ditemui di kantornya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Namun sayang berusaha yang dilakukan Tuh Kurian nampaknya bertepuk sebelah tangan Sebab Ria Ricis dikabarkan tetap menghindar Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan Tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih baik, katanya menyambung Tak hanya itu, menurut Dedi Tuh Kurian sambil berusaha mendekati Ria Ricis Untuk menyentuhkan sebagai suami istri Namun Youtuber ibu satu anak itu masih belum mau disentuh Dari Rian sendiri menyampaikan, Mas, aku ini kurang apa Sudah coba mentuh terus, katanya ujar Dedi Rizal Armidi mengulang perkataan Tuh Kurian Tapi kalau bertepuk sebelah tangan kan mesti ngatur-ngatur gitu Gasnya kapan, ngeremnya kapan, katanya menyambung Kendati demikian komunikasi antara Tuh Kurian dengan Ria Ricis masih terjalin dengan baik Untuk keperluan anak mereka Meski memang diakui Ria Ricis masih di luar kewajaran sebagai seorang istri Memang tanggapan Ria Ricis biasa aja, biasanya kan ya sayang gimana Ini mungkin perlu waktu buat mereka berdua sambungnya Sidang cerai perdana Ria Ricis dan Tuh Kurian Sahabat ungkap kondisi keduanya semoga cabut gugatan Hari ini sidang cerai perdana Tuh Kurian dan Ria Ricis digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan Keduanya diketahui sedang menjalani sidang mediasi Orang tua Muwana itu tak datang secara bersamaan Tuh Kurian terlihat hadir bersama tim kuasa hukumnya saat turun dari mobil Ini udah dipanggil nomor satu, kita udah dipanggil kata Doan Bahtiar kuasa hukum dari Tuh Kurian Di hari perceraiannya Tuh Kurian masih kekempertahankan pernikahannya dengan Ria Ricis Harapan kami rujuk Rian itu punya anak kecil jangan sampai jerai Ucap kuasa hukum dari Tuh Kurian Tuh Kurian masih antusias jika rumah tangganya masih bisa diselamatkan Ketika masuk ke gedung PA Jakarta Selatan Tuh Kurian masih menebar senyuman sembari meminta dukungan untuk sidang perdanaannya Terima kasih mohon doanya agar lancar ujarnya sembari berjalan Tak selang lama kemudian Ria Ricis hadir di pengadilan agama Jakarta Selatan Sama seperti Tuh Kurian Youtuber Dengan pengikut 43 juta orang ini hanya mengucapkan salam Assalamualaikum kata Ricis memasuki ruang sidang Sementara Ria Ricis memasang wajah tegang begitu masuk ke ruang sidang perceraian mereka Tidak terlihat Ria Ricis dan Tuh Kurian saling berkomunikasi Sebab keduanya langsung memasuki ruang sidang Tidak terlihat Ria Ricis 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 memasuki ruang sidang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton